Hai ini contoh sarapan hari kedua aku Hai Bunda welcome back to my channel video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara aku menurunkan berat badan jadi seperti yang kita tahu kan lagi heboh gitu ya di internet sekarang maksudnya di Indonesia diet alati aresta itu diet dietnya dia itu diet tetap makan nasi cuman nggak pake minyak nggak pake gula nggak pake santan nggak makan tepung Nah aku penasaran aku pengen tahu terus aku cobain dan hasilnya memang jitu berhasil jadi aku aku cuman diet dua hari sebenarnya dan turun dua kilo juga kebayang nggak kalau misalkan dilanjutin tiap seminggu bisa turun beberapa kilo pun aku ini sebenarnya enggak pengen 100% diet bener-bener ketat gitu jadi aku mau coba dulu nih sejauh mana kemampuan aku untuk bisa menahan nafsu makan karena kebetulan kan memang aku masih aksi eksklusif jadi aku baru melahirkan kurang lebih tiga bulan yang lalu jadi aku nggak mau terlalu buru-buru untuk menurunkan berat badan jadi seoranginya aja karena karena aku tahu seiring berjalan yang waktu nanti aku juga capek aku juga mungkin banyak aktivitas apalagi anak udah dua dengan sendirinya berat badan akan turun cuman entah kenapa ini setelah aku melahirkan yang kedua ini aku merasa berat badan aku ini agak slow turunnya dan waktu aku hamil itu aku naiknya cukup drastis kedua ini agak slow sangat slow gitu jadi aduh aku pengen banget diet makan donat dulu bun yang manis-manis sebelum mulai diet kesempatan nah ini hari pertama aku timbang dulu berat badan ya kan uh 67 kilo gede banget terus sarapan aku jam 9 pagi ini aku makan sup pakai basok karena masih ada sisa semalam jadi sayang kalau dibuang nggak papa asal enggak pakai karbohidrat terus jangan lupa juga kita minum vitamin biar tetap memenuhi kebutuhan multivitamin harian kita ingat busuy nah ini menu makan siang aku gado-gado telur rebus dan kayaknya ini tiga sendok makan nasi deh terus lanjut jam 6 sore aku juga makan gado-gado tapi lebih banyak porsinya telur rebusnya dua dan nggak pakai nasi hari kedua hari kedua hari kedua ditimbang lagi kita lihat turun apa enggak alhamdulillah turun satu kilo kan cuma sehari udah turun satu kilo nah ini sarapan aku sarapannya pakai susu almond sama pisang aja ya ini lumayan mengenyangkan dan kalorinya sedikit tuh 80 kalori per serving lumayan kan terus lanjut makan siang yang luas ini aku masak capcai sama ayam teriyaki jangan lupa ini cembilan sore sekitar 4 sore makan pepaya katanya Kak Tia gitu makan pepaya terus jam 7 malam dinner dengan menu yang sama tapi nggak pakai karbohidrat kita timbang lagi bun setelah dua hari jadi segitu aja bun yang mau aku sharing ke kalian jadi intinya memang kita busui yang lagi menyusui ini meskipun mau diet tetap kandungan nutrisinya harus terjaga makanya aku tambah dengan suplemen vitamin karena itu sudah mencakup sebenarnya kebutuhan vitamin kita dalam sehari tapi jangan hanya bergantung sama vitamin tetap kan kita harus ada asupan sayuran ada asupan ada asupan buah-buahan juga nah untuk diet Tia Ariesta ini sendiri dia itu nggak makan sayur cuman kayaknya aku nggak bisa kalau nggak makan sayur gitu bun karena kan kita busui ya terutama untuk menambah ekstra milk supply kita supaya asik kita tetap pancar gitu nah sebelumnya aku juga mau sharing ke kalian dulu waktu aku melahirkan dulu waktu aku setelah melahirkan ident itu aku berhasil turun 8 sampai dengan 10 kilo jadi pada saat aku hamil itu aku naik berat badan kurang lebih 25 kilo atau 28 kilo aku lupa yang jelas aku tuh gede banget tapi sebelum aku hamil yang kedua dengan Dylan ini aku udah berhasil menurunkan berat badan aku kembali seperti semula sebelum aku hamil event nah sama kayak menu yang udah aku sharing kayak gitu jadi diet yang aku dulu aku terapi waktu aku sama event ini aku juga tetap makan nasi dengan porsi sangat sedikit 3 senok makan mungkin maksimal terus dalam seminggu itu ada satu hari aku makan tanpa karbohidrat sama sekali jadi kayak seperti menu yang udah aku sharing gitu kan makan gado-gado sama telur aja bisa satu bisa dua gitu kan kalau misalkan lapar cembilannya pisang terus susu full milk aku ganti jadi susu almond milk karena memang kalorinya less sebisa mungkin nggak makan cake coklat cake cookies something sweet sugar like that karena kan itu kalorinya besar nah itu aku berhasil turun berat badan sampai 8 hampir 10 kilo makannya aku ngerasa happy banget Oh aku udah bisa sing set lagi nih bisa ngelahirin eh tiba-tiba tiga bulan kemudian aku aku hamil lagi tapi enggak papa ya kan namanya ibu-ibu harus berkorban yang penting kan sekarang anak kita maksudnya bayi kita itu membutuhkan asli eksklusif yang benar-benar berkualitas jadi jangan buru-burulah dietnya boleh diet cuman mungkin aku juga dietnya akan on and off mudah-mudahan video yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat kalian bun yang lagi mau nurunin berat badan yang lagi pengen diet bisa dicoba itu berhasil banget di aku aku bantu doa dari jauh ya bun semangat buat kita biar kembali sing set kasih banyak yang udah menonton video aku sampai ketemu di video aku selanjutnya ya bye bye abone ol